custom rom ini sudah terpasang game boster cuma kita tidak bisa mencari game boster dimana benar-benar cemut parah benar cek cek tes tes 1 2 3 1 2 3 oke bun seperti biasa kembali lagi sama gua bang ojan super mean atau biasa orang memanggil gua bang cuan nah selain ngegodin di siang bolong bari ngunyah gorengan dan es kalapa bang ojan juga terkadang share sebuah modu magis dan bahkan review custom rom bun ya meskipun yang nonton itu gak pada ngerti tapi di sisi lain bang ojan juga sering banget nih bikin android subscribernya buat lo udah sampai diputusin sama si doi yang Jonas diem dulu ya baca nah di video sebelumnya mbak ojan pernah share gimana caranya memasang custom rom di google pixel 3 boy itu ribetnya benar-benar masuk sampai ke ginjal bahkan sampai ke bujur hahaha tapi kalo misalkan kalian merasa ilmu permodolan itu gak bikin bulu ketek kalian lurus kalian bisa coba aja cara pelas custom rom di google pixel 3 yang udah gua siapin di kolom deskripsi oke jadi di video sekarang gue pengen review sebuah custom rom yang pastinya sih buat hp google pixel 3 yang ukurannya itu segede lemper atau tahu gejerot nama modu magis anjing hahaha nama custom rom nya adalah pixel dash sub android 12 oke jadi custom rom yang sekarang ini bakalan gue review adalah custom rom pixel dash basis sub android 12 dengan menggunakan custom kernel yang bernama kiri sakura versi 4.9 bukan siti ya nah custom rom ini banyak dipake tukang sunat karena custom rom ini berbasis sub atau kode aurora forum nah untuk tampilan dari custom rom ini itu gak berbeda jauh dengan stock rom nya dari google pixel 3 intinya sih 11 12 ibarnya janda sama perawan cuma perbedaannya dari basis dan tampilannya aja nah kalian bisa perhatikan disini di bagian quick setting emang ada beberapa perbedaan dari stock rom nya intinya lebih bersih dan lebih mulus lah sama seperti paha janda nah untuk di bagian setelan ini hampir sama aja seperti setelan di stock rom google pixel 3 cuma perbedaannya disini ada pixel dash setting apa itu pixel dash setting jadi pengaturan ini hanya untuk merubah beberapa icon di quick setting dan navigasi bar bun contohnya adalah baterai status jaringan jam tanggal bahkan hotspot nah ini buat yang sering hotspot di akhir bulan atau kagak punya kuota nah kalian juga bisa merubah di bagian kunci layarnya nah untuk di bagian icon quick setting kalian banyak banget pilihannya bun disini dari mulai pilihan 1 sampai ke pilihan yang terakhir disini ada devowel ada asherous ada cirsular ada fat dan masih banyak lagi dan disini juga ada oxygen os bahkan rounded ataupun sam dan victor pokoknya hmm kenyal bun nah untuk penggunaan baterai di custom rom pixel dash basis of android 12 ini bisa kalian lihat sendiri di video bun kalau misalkan menurut opini gue sendiri ya dibandingkan sama stock rom itu lebih irit menggunakan custom rom ini ya gak tau kenapa yaitu menurut opini gue sendiri ya mungkin berbeda lagi sama opini orang lain ini menurut gue sendiri oke nah pasti penasaran kan gimana hasilnya kalau misalkan kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling nah disini kan gue menggunakan custom rom pixel dash basis of android 12 ya otomatis meskipun hp android ini non root atau belum di root dan tidak terpasang magic manager nah jadi custom rom ini sudah terpasang yang bernama thermal mode jadi thermal yang ada di custom rom ini itu sudah di mode maksudnya bukan di mode di mode di mode nah jadi sudah di mode sudah di modifikasi jadi meskipun kalian bermain game 5 menit 10 menit 1 jam sampai modar weh nah ini hp gak akan turun fps nya bro nah kalian bisa lihat sendiri disini sudah berjalan 1 menit masih ijo ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut ya seperti bang ojan ya meskipun google pixel 3 ini sudah menggunakan custom rom dan custom kernel yang berjalan di android 12 ya bukan berarti kalian akan kehilangan semua fitur yang ada di google pixel contohnya adalah kamera jadi custom rom ini masih menggunakan kamera gcam atau google kamera dan tidak lupa juga seperti google foto ataupun asisten google nah buat kalian nih yang para jomblo jomblo atau jones jones kalian bisa ngobrol tuh sama aplikasi google dan bikin ke subuh sampai kebangunin sour tol nah jadi kelebihan dari custom rom ini kalian tidak perlu yang namanya melakukan root untuk memasang thermal mode ataupun thermos karena custom rom ini sudah terpasang thermal mode dan sudah terpasang juga custom kernel jadi kalian bebas bisa memasang semua aplikasi non root ya terkecuali game booster nusa kambangan ataupun airspeed no root hehehe bang ojan masuk kebiasaan biasa bun kaca pelosan nah disini pada penasaran kan gimana hasilnya kalau misalkan kita tes untuk bermain game nah kebetulan untuk game yang bang ojan tes disini adalah apex legend jadi gua kagak bermain game ml gak bermain game genshin codm ataupun ep ep biasa lah bun 8 cent pecair kopi candi aduk udut puntung awak begang ya ngomongin kuota di titang download genshin apa yang nangtung hahahaha kenapa sama bang ojan kagak di tes buat main game ml ya ml mah lewat ataupun kurang berat kelombang aja digendong oke disini sekarang kita coba cek di bagian grafisnya kita klik aja tampilan nah disini untuk fps nya sudah terbuka sampai ke sangat tinggi kita bisa membuka seimbang bisa membuka HD atau High Definition kemudian kita juga bisa membuka Ultra HD atau Ultra High Definition dan yang paling terakhir juga bisa terbuka nah disini sampai ke sangat tinggi oh iya ada yang lupa gua jelasin nih bun custom rom ini sudah terpasang game booster cuma kita gak bisa nyari game booster nya dimana jadi game booster ini bakalan aktif disaat kita membuka sebuah game oke langsung aja kita unggas nah untuk fps meter udah gua tampilin di sebelah kiri tapi untuk suhunya disini gua gak bisa tampilin nah disini gua ngerecord pake xiaomi redmi note 10 pro dan gua juga menggunakan aplikasi screen recorder jadi si hp nya agak-agak anget tapi tenang aja bun di custom rom pixel dash basi shaft ini kalian gak akan ngalamin yang namanya restart sendiri disaat hp panas nah disini untuk suhu yang gua dapetin sekitar 45 derajat celcius meskipun tadi gua udah tes menggunakan aplikasi thermal throttling terus udah di ubek terus si layarnya juga udah disenggol nah disini suhunya mencapai 45 derajat celcius ya kalo misalkan bang ojan agak-agak goblok maaf ya bun ya ya biasanya sih kalo misalkan ya kita menggunakan stock rom di google pixel 3 baru panas sedikit itu udah restart sendiri bun apalagi liat mantan nikah duluan seperti makan cireng lu pak mayar panasnya itu pol banget bun duh jadi bahas mantan ya mending mun boga lah iya tuh boga nah aslinya sih bun setelah bang ojan pake rom ini dan bang ojan coba buat daily terus bang ojan pake buat gaming dan bang ojan pake juga buat nonton embe dan kuda kawin yaitu buat etalah nah bener-bener semut parah wah bener asli bun gak bohong bang ojan mah demi tukang kue AP kasan berpetir bang ojan mah sok makanya ini juga pengen pindah lagi cuman nyaman banget bun udah terlanjur sayang kalo misalkan udah sayang mah susah mau dilupain juga apalagi pernah asur-asurkan di kebun batur bari sendalengit hiji ayah ayah bahas nawan ayah tolong oke untuk hasil tes game sudah bang ojan tunjukin fps nya juga sudah bang ojan tunjukin kalo masalah performa mah eh gak usah ditanya lagi bun disini bang ojan gak pake apa-apa lagi eh maksudnya bukan bang ojan nya yang gak pake apa-apa tapi custom rom nya itu gak pake apa-apa lagi semua bawaan dari rom nya gak ada magisk gak ada tweak ataupun modul magisk jadi kalian bisa bebas memasang aplikasi non root yang melarang penggunanya buat melakukan root bang apa custom rom ini bisa dipasang magisk dan bisa dipasang modul magisk juga ya jelas bisa atau city kalo misalkan nih kalian melakukan root dan kalian memasang modul magisk yang memang cocok di hp ini ya performa nya itu bisa jauh lebih bagus lagi pas bang ojan nih menggunakan stock rom dan menggunakan stock kernel posisi hp nya itu non root itu dapet 175 ribu gips nah pas bang ojan root hp nya bisa tembus ke 230 ribu gips nah gimana rasanya bun kalo misalkan nih custom rom dan custom kernel ini pake modul magisk wuhh genshin emplek rata tanah game pubg belum turun udah chicken ya maksudnya lu yang jadi chicken tusun maksudnya nah game ml bisa manggul base lawan terus game ff gak akan belek pokoknya bakalan gg parah bun gak guna maksudnya oh iya mbak ojan lupa bun satu lagi nih ya yang belum mbak ojan jelasin ya selama mbak ojan menggunakan custom rom ini gak ada kendala sama sekali dan gak ada bug yang mbak ojan rasain cuma ada satu aja yang bikin mbak ojan bingung itu bener bener bingung kenapa setelah menggunakan custom rom ini setiap nonton youtube itu kuota selalu berkurang terus terus semenjak pake custom rom ini chat WA itu mendadak sepi pokoknya aneh banget nah ini emang bug dari rom nya apa? emang gimana nasib ya? ya bang ojan juga agak sedikit bingung sih pas bang ojan nanya sama yang bikin rom nya itu belum dibalas belum apa ya udah di blokir jadi silahkan kalian jawab aja sendiri di kolom komentar tentang pertanyaan bang ojan barusan oke sepertinya cukup sekian mbak ojan share ataupun review custom rom yang bernama pixel dus basis of android 12 di google pixel 3 jpn oke kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang membingungkan atau tidak mengerti silahkan kalian tulis aja di kolom komentar ataupun kalian bisa bertanya ke rt setempat jadi sebelum mbak ojan pergi dari video ini jangan lupa untuk menekan sub kekekep sama like nya yang ada di bawah udah gua siapin pokoknya jangan pernah lupa bun jadi sampai ketemu di video gdeng can beak gdeng deh hahaha video selanjutnya thank you bro video 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 video